Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini adalah part tanya jawab atau Q&A dan sekarang masuk ke bagian tawaf Nah ada pertanyaan disini apa yang dimaksud dengan tawaf Tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan berjalan kaki Dimana ka'bah itu selalu berada di sebelah kirinya Jadi ketika kita berjalan sebelah kiri kita itu ada ka'bah ya Jangan sampai kita berjalan kok ka'bah ada di sebelah kanan ya Salah berarti Nah kemudian ini dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan hajar aswat Jadi dimulai di hajar aswat dan berakhir juga nanti di hajar aswat Nah bagian uzur itu boleh menggunakan kursi roda Tapi tawafnya itu dilakukan di lantai 2 atau lantai 3 dan lantai 4 Nah itu biasanya pakai skuter dan tersedia di tempat khusus di lantai 3 Nah kalau 2024 mungkin ada kebijakan baru nanti dicek lagi Kemudian yang kedua adalah apakah setiap orang yang masuk masjidil haram itu harus tawaf sunnah Tidak harus tawaf hanya saja bila memungkinkan dapat melaksanakan tawaf sebagai pengganti soal sunnah tahiyyatul masjid Yang ketiga apakah setiap orang melakukan tawaf itu harus suci dari hadas besar atau hadas kecil Iya setiap orang yang melakukan tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil Nah apakah jamah haji yang batal wudunya itu harus mengulangi tawaf ya Tawafnya wajib wudu dan mengulang putaran tawaf yang batal dari arah sejajar hajar aswat atau mulai tawaf Nah sementara putaran tawaf sebelumnya itu sah Misal putaran pertama dan kedua ketiga itu berjalan Nah pas di putaran keempat di pertengahan putaran keempat Batal kentut misalnya buang angin dan sebagainya Maka dia harus wudu kembali lalu mengulang kembali putaran keempat tersebut Nah tapi putaran pertama dua dan tiga itu tetap sah seperti itu ya Nah apakah orang yang tawaf itu harus menghentikan tawafnya apabila datang waktu suatu wajib yang dilakukan berjamaah Nah apabila datang waktu suatu wajib yang dilakukan berjamaah Maka bagi orang tawaf itu harus menghentikan tawafnya untuk mengikuti suatu berjamaah lebih dahulu Dan putaran tawaf yang masih tersedia itu diteruskan setelah selesai sholat Dari tempat dimana ia mulai niat memasuki barusan sholat Kemudian wajibkah menghadap sepenuh badan kekabah ketika akan mulai tawaf Menghadap sepenuh badan kekabah ketika akan mulai tawaf itu tidak wajib teman-teman Tetapi disunahkan apabila keadaan memungkinkan Jika tidak memungkinkan cukup dengan memiringkan badan dan menghadap muka ke arah kabah Serta melambaikan tangan dan mengujuknya sambil mengucapkan Bismillahirallahu akbar Seperti itu Kemudian apakah disunahkan mengusap atau isyarat pada waktu melewati rukun ya mani Nah disunahkan istilah atau melambaikan tangan ke arah rukun ya mani Dan tangannya tidak usah dikecur Seperti itu pas rukun ya mani ya teman-teman Kemudian apa hukumnya ramal atau lari-lari bagi laki-laki pada putaran tawaf pertama sampai ketiga Disunahkan ya teman-teman bila situasinya memungkinkan Tapi tidak disunahkan bagi perempuan Nah apa yang dimaksud dengan sholat sunat tawaf Sholat sunat tawaf adalah sholat sunat dua rukaat yang dilakukan setelah sholat Setelah selesai tawaf Biasanya itu dilakukan sejajaran dengan multa azam tapi di belakang ya teman-teman seperti itu Nah kemudian dimanakah melaksanakan sholat sunat tawaf Nah ini ya dilakukan di belakang makom Ibrahim Bila tidak dimungkinkan maka dilakukan di mana saja boleh Baik di dalam masjid maupun di luar masjidil haram Dan baik di tanah haram maupun di luar tanah haram seperti itu Nah apakah setiap tawaf itu harus diikuti dengan sa'i Tidak semua tawaf harus diikuti dengan sa'i Seperti tawaf sunat seperti itu ya Ada berapa macam nih tawaf yang diikuti sa'i Ada tiga Ada tawaf ifadol, ada tawaf kudum, dan ada tawaf umroh Apa itu tawaf ifadol? Yakni tawaf rukun haji bagi yang haji tamatu dan bagi yang haji ifrod atau haji kiron Yang belum sa'i setelah waktu tawaf kudum Apa itu tawaf kudum? Bagi haji ifrod atau haji kiron seperti itu ya Kemudian yang tawaf umroh Yang ke tiga belas ada berapa macam tawaf itu? Ada lima macam teman-temannya Ada tawaf kudum, ada tawaf rukun Ifadol dan umroh Ada tawaf sunat, ada tawaf wadol, dan ada tawaf nazar Apakah batal wudunya apabila laki-laki dan perempuan itu bersentuhan badan ketika tawaf? Persentuhan kulit laki-laki dan wanita cina bih menurut matzab syafi ini mengakibatkan batal wudu Namun menurut matzab maliki tidak membatalkan wudu Karena dalam kondisi semacam ini timbul permasalahan perpindahan matzab atau talfik Karena pada dasarnya perpindahan matzab dibolehkan karena darurat syar'i Namun dalam hal wudu, maka talfiknya dengan cara mengikuti imam malik yaitu Wudunya menggosok-gosok anggota wudu dan harus menyapu seluruh kepalanya Karena itu sebaiknya jama' haji ketika hendak tawaf agar wudunya itu mengikuti cara imam malik Seperti itu ya Kemudian apakah yang dimaksud dengan tawaf kudum? Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Mekah Sebagai penghormatan terhadap ka'bah Seperti itu ya Nah kemudian apakah seseorang yang baru tiba di Mekah itu wajib melakukan tawaf kudum? Hukum tawaf kudum adalah sunnah Namun bagi yang melakukan haji tamatu Tawaf kudumnya itu sudah termasuk kepada dalam tawaf umrohnya Nah apa yang dimaksud dengan tawaf ifalto? Tawaf ifalto adalah tawaf rukun haji yang dikenal juga dengan tawaf sadar atau inti atau tawaf ziarah Apa hukum tawaf ifalto? Hukumnya adalah sebagai salah satu rukun haji Dan apabila tidak dikerjakan maka tidak sah hajinya Nah kapan waktu melaksanakan tawaf ifalto? Tawaf ifalto dikerjakan setelah lewat tengah malam hari nahar tanggal 10 sulisjah dan sampai kapan saja Tetapi dianjurkan di hari-hari tashrik atau masih dalam bulan sulisjah Bahkan bagi seseorang yang karena ada halangan tertentu dapat melaksanakan kapan saja dan ini tidak ada batas waktunya teman-teman Nah bagaimana ketentuan orang yang telah selesai semua amalan hajinya kecuali tawaf ifalto orang tersebut itu Baru tahalul awal belum tahalul sani Sehingga masih terkena larangan bersetubu seperti itu Nah apakah yang dimaksud dengan tawaf umroh? Tawaf umroh adalah tawaf yang dikerjakan setiap melakukan umroh wajib atau umroh sunnah Apakah yang dimaksud dengan tawaf sunnah? Tawaf sunnah adalah tawaf yang dilakukan setiap saat ketika seseorang berada dalam masjidil haram Dan ini tidak diikuti dengan sa'i yang bersangkutan mengenakan pakaian biasa Kemudian apakah yang dimaksud dengan tawaf wadah? Nah ini dia ya teman-teman Tawaf wadah ini sering banget kita dengar Tawaf adalah tawaf pamitan yang dilakukan oleh setiap orang yang telah selesai melakukan ibadah haji atau umroh Dan akan meninggalkan kota Mekah Seperti itu ya Dan apakah tawaf wadah itu bagaimana hukumnya? Hukum tawaf wadah adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan kota Mekah Dan menurut pendapat Imam Malik hukumnya itu mustahab atau dianjurkan Kapan sebetulnya tawaf wadah dilakukan? Nah biasanya setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh Dan pada waktu akan meninggalkan kota Mekah Baik akan pulang ke tanah air atau akan ziarah ke Madinah Yang tidak akan kembali lagi ke kota Mekah Apakah boleh jemaah haji yang telah melakukan tawaf wadah kembali ke hotel? Boleh jemaah haji yang telah melakukan tawaf wadah kembali ke hotel Untuk suatu keperluan seperti mengambil barang Atau membuang hajat, menunggu bis, atau menghindari terik panas matahari Itu diperbolehkan Kemudian pertanyaan ke 27 Bolehkah setelah tawaf wadah itu tidur di hotel dan harus langsung keluar dari Mekah? Boleh, selama dia tidak mukim di Mekah Nah seseorang dianggap mukim sebagai mena berlaku dalam ketentuan sholat jama' dan kosor Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tawur, dan Ahmad adalah 4 hari Nah bahkan menurut Abu Hanifah selama tidak bermaksud menetap di Mekah Maka dia tidak mengulang tawafnya Nah meskipun masih tinggal di kota Mekah selama 1 tahun Selanjutnya pertanyaan ke 28 Apakah hukumnya jama' haji yang haid atau nifasnya berhenti sementara Lalu dia bersuci mandi dan melakukan tawaf Nah tawaf yang dilakukan jama' tersebut adalah sah dan tidak dikenakan dam Sekalipun setelah mengerjakan amalan tersebut Darah haid atau darah nifasnya itu keluar lagi Selanjutnya apakah hukumnya melakukan tawaf wadah bagi perempuan yang sedang haid atau nifas Tidak wajib Cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram dan tidak dikenakan dam Apa hukumnya tawaf wadah bagi jama' haji yang sakit berat Tidak wajib dan tidak dikenakan dam Siapa saja yang boleh meninggalkan tawaf wadah Yang pertama jama' haji wanita yang sedang haid Yang kedua wanita yang nifas istihautah atau keluar darah penyakit secara terus menerus Yang ketiga adalah orang yang beser Yang keempat adalah anak kecil Yang kelima adalah orang yang lemah Dan keenam orang yang terkena luka sehingga darah terus keluar Yang ketujuh orang yang takut dari perbuatan orang zalim Yang kedelapan orang yang takut tertinggal rombongan Nah itu dia hal-hal yang berkaitan dengan tawaf dan mudah-mudahan bermanfaat Jadi ada sekitar 31 pertanyaan tentang tawaf mudah-mudahan bermanfaat Dan begitu pula dengan soal dan jawabannya ya Terima kasih Thank you for watching my video Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya